halo 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 guys balik lagi di pitbox Tamiya hari ini kita mau unboxing charger baru pitbox yang mungkin kalian tahu dari judulnya ini adalah ekstar vc8 atau vc8 yuk kita buka dulu sekalian di sini pengajuan komplain harus ada video unboxing lengkap tanpa putus jadi sekalian aja kita kontenin sorry alamatnya sama penerima kita blur dulu yuk kita buka dulu kita lihat sama-sama guys dalamnya kayak apa pitbox juga baru pertama kali pakai charger ini atau baru beli kali ini ini dia kita singkirkan dulu kardusnya Oke ini depannya ini dia guys ekstar vc8 atau vc8 dia punya 8 slot smart charging buat ngecas baterai rechargeable di belakangnya ini buat scan barcode sama garansi by the way ini kepala charger dijual terpisah jadi ini nggak dapet kepala charger ini pitbox juga beli merek ekstar juga kepala chargernya dia support fast charging 3.0 kita buka dulu kepala chargernya ini dia guys oke merek ekstar sorry agak gelap power supply ini dia ini dia quick charge 3.0 sekarang kita buka chargernya hitbox juga penasaran pengen tahu dalemnya kayak apa sorry handphone kita silent dulu mari kita buka sama-sama ini adalah unboxing pertama dan sekaligus first impression tapi mungkin reviewnya nggak selengkap channel-channel lain ya karena kita kita nggak ahli dalam bidang perbaterean atau percasan yuk kita buka oke manualnya di dalam kita singkirin dulu oke ini dia ekstar vc8 input 5 volt made in China ini garansinya ini dia yuk kita langsung colok ini kabelnya cukup pendek dia pakai usb type c oke kita colok ke kepala chargernya oke kita cari listrik dulu oke itu dia sudah menyala itu displaynya guys backgroundnya warna biru garis ini kelihatan cukup jelas kalau miring-miring kiri juga kelihatan jelas displaynya kalau agak kebawah juga lumayan jelas jadi nggak kayak charger lain kalau dia miring sedikit ngeliatnya tulisannya udah ilang guys ini cukup bagus tulisannya oke disini ada mode ada current kayaknya disini ada display ada current juga dia punya 8 channel 8 slot nah ini slot 1 sama slot 8 ini yang fast charging 3.0 oke kita coba ini pitbox ada baterai baru Fujitsu Fujitsu kita buka nah dia ada mode slipnya barusan kalau kita pencet nah ini tulisannya muncul lagi ini juga yuk kita coba ini baterai baru ya Fujitsu sorry banget nih kalau reviewnya nggak gitu jelas ini 950 mAh met in japan Fujitsu kita buka dulu semuanya kita colok di slot 1 oke normal kita buka lagi slot 3 satu lagi oke slot 4 kita coba di slot 1 sampai 4 aja dulu nah ini posisinya dia langsung ngecas charge yang slot pertama ini 1.33 volt ngecas 283 mAh ini ada tandanya di bawah nah itu dia berjalan disini ini dia akan tertulis full kalau baterainya udah full kalau ini bisa berganti displaynya eh mode nya sorry ini kapasitas current capacity oh ini kita kita bisa rubah current nya 2000 1000 500 250 nah ini 3000 yang fast charging di slot 1 nya nah itu ya kalau slot 2 nya sama 3 4 ini 2000 dia slot 8 nya 3000 juga oke kita coba kalau kita pencet dua-duanya oke gak ada apa-apa coba kalau kita tahan mode nah ini dia pindah ke grad nah ini dia yang pitbox penasaran ya ini mode grad ini bisa dia charging discharge terus charging lagi mirip dengan fungsi break-in nanti kita coba apakah ini fungsi grad ini disama dengan break-in atau enggak nanti pitbox bakalan coba kita tahan lagi store ini untuk penyimpanan data current ini mode kita coba charge di 250 mAh mAh kita pakai slow charging nanti kita bisa tahu kapasitas full nya berapa habis itu kita pakai mode grad dia mirip mode break-in di charging lain yaitu charging discharge habis itu dia charging lagi sampai full nah pitbox penasaran dengan mode grad ini di mode di charging lain itu enggak ada jadi penasaran banget nanti pitbox info di video selanjutnya apakah mode grad ini bener berfungsi sebagai break-in atau enggak ya guys jadi nanti voltasenya pasti beda kalau pas full ini dia manualnya kita buka baca masing-masing bahasa ya Spanyol ada kita coba cari yang Inggris di baliknya nah ini dia Inggris nah petunjuknya cukup jelas juga guys disini ada anti-fake nah kenapa pitbox milih X-Star katanya sih X-Star ini salah satu charger yang enggak ada palsu nya guys tapi kita pitbox juga enggak bisa pastiin kalian coba cari tahu dulu apakah benar enggak ada palsu nya oke guys disini pitbox mau pelajarin dulu sementara segitu aja videonya kalau kalian kurang jelas bisa lihat channel review dalam negeri atau luar negeri ini tentang X-Star ini dia ada banyak tipe juga ada yang 4 slot juga VC-4 cuma untuk dari segi desain sama display ini pitbox suka banget karena simple banget display nya kalau yang VC-4 itu kalian bisa dilihat di channel lain itu display nya agak ribet dia analog kayak jarum jam pusing banget lihatnya di VC-8 ini ini enak banget display nya itu cukup sederhana simple nanti pitbox bakal gunain di race nanti pitbox bakal infoin gimana rasanya pakai X-Star VC-8 ini sebelumnya pitbox juga pernah pakai PowerX SkyRC juga pernah pakai kalau perbandingan SkyRC dengan PowerX itu pitbox lebih prefer ke PowerX kalau ditanya kenapa pitbox juga bingung kalian bisa rasain sendiri kalau kalian tanya masih ada enggak itu semua pitbox sudah jual jadi pitbox bakal coba X-Star VC-8 ini yang harganya masih reasonable banget kalian bisa cari di marketplace stoknya kayaknya masih ada gak susah untuk dicari gak kayak PowerX atau SkyRC yang harganya udah meroket gila-gilaan bahkan secondnya juga bener-bener dicari banget harganya juga tetep gila X-Star ini masih manusiawi built-innya desainnya juga menurut pitbox 11-12 kayak merek Nightcore sebelah bagus podinya juga dibilang tahan panas atau tahan terbakar jadi ini bener-bener built-in quality-nya menurut pitbox cukup bagus dibanding dengan merek-merek lain bisa dibilang ini sekelas dengan Nightcore sih nah kalau kalian tanya pitbox kenapa milih X-Star dibandingkan Nightcore Nightcore sebelumnya yang D4 pitbox juga pernah pakai itu lama banget nah ada juga Nightcore yang baru itu kalau gak salah UM UMPS4 itu juga fast charging 3.0 cuman disini X-Star menawarkan 8 slot display-nya bagus terus juga ada mode grad yang mirip break-in yang bakalan pitbox coba apakah sama dengan mode break-in terus 8 slot guys harganya sama dengan Nightcore yang UMPS4 kalau gak salah ya tolong dikoreksi kalau pitbox salah tipe Nightcore-nya ini pitbox beli sekitar 400 ribuan mungkin ada perbedaan harga di marketplace kalian bisa cek aja nah juga ininya power supply-nya atau kepala charging-nya juga dijual terpisah ini harganya 100 ribuan kalian bisa pakai merek apa aja selama dia fast charging 3.0 bisa dipakai cuman pitbox biar selaras aja antara kepala charger dengan chargernya biar keliatan keren guys oke segitu aja video pitbox kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar selama pitbox tahu jawabannya pitbox akan jawab tapi kalau gak tahu pitbox gak mau sok tahu kalian bisa cari review yang lebih lengkap atau lebih mendalam tentang voltase charging dan lain-lainnya karena pitbox disini gak gitu paham soal kelistrikan jadi segini aja first impression dan unboxing dari pitbox follow juga instagram pitbox ada disini kalau kalian suka konten kayak begini dukung pitbox dengan subscribe di like juga share ke teman-teman sekalian biar video ini makin berkembang dan pitbox bersemangat untuk membuat konten yang lain oke terima kasih udah menyaksikan channel ini sampai ketemu bye selamat menikmati